Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk melaksanakan sholat bersama. Sementara pada tahun lalu, mereka sekeluarga bangun kesiangan hingga tak bisa melaksanakan sholat di masjid. Ayu kemudian memilih area di saf perempuan paling depan untuk ibadah pelaksanaan sholat di dekat rumahnya. Hadir pula di sampingnya sang ibu dan juga Bilkis Kumaira Razak. Dengan full senyum dan ramah, Ayu pun menyapa sejumlah orang di sekitaran lokasi. Bahkan Ayu juga sempat berfoto dengan beberapa jamaah. Pada Idul Adda 2023 ini, Ayu Ting Ting memotong tiga ekor sapi. Hewan kurban tersebut baru tadi pagi datang ke rumahnya. Dan rencananya, sapi-sapi itu akan dipotong di kediaman Ayu Ting Ting serta nantinya dibagikan ke para tetangga di sekitar rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.